Wasit pemimpin laga antara Timnas Indonesia VRS Yordania pada matchday kedua dualifikasi Piala Asia pada minggu 12 bulan 6 2022 menjadi sorotan Ya, wasit bernama Yaakob Said Abdul Baki ini dianggap melakukan keputusan kontroversi yang dinilai merugikan Timnas Indonesia Ya, memang banyak sekali dalam pertandingan hal yang menguntungkan para Kesebelasan tim dan tidak Ini pun yang ditunjukkan pada Timnas Indonesia yang mendapatkan kerugian pada pertandingan ini Memang Timnas Indonesia kalah tipis 0-1 dari Yordania Gold Matoa yang dalam pertandingan itu dicetak oleh Yazan Al Naimat Akan tetapi kemenangan Yordania dari Timnas Indonesia ini memunculkan kontroversi Beberapa keputusan wasit yang dianggap merugikan sekuat Garuda Misalnya, tak memberikan penalti kepada anak Asusin Tayong saat peratang marahan dilanggar oleh pemain Yordania dalam kotak penalti Bahkan sebaliknya, Yaakob Said Abdul Baki juga menghadirai kendangan penalti kepada Yordania saat Asnawi Mangkuala melakukan duel Pemain nomor 10 tim berjulung Al Nasami dinilai diving dan menjatuhkan diri ketika duel dengan pemain Ansan Grinor tersebut Bahkan ada lagi keputusan kontroversi Yang menganggap bahwa tidak hand pemain lawan Ya, saat itu umpan jauh dari Sadir Ramdhani berhasil masuk ke dalam kotak penalti Yordania Dan alih-alih mengenai pemain Timnas Indonesia ternyata mengenai tangan dari pemain Yordania Dan wasit yang berada di depan pas pun juga tidak menghadiahi kotak penalti kepada Indonesia Ya, tentu jika ini ada VAR ataupun teknologi VAR di pinggir lapangan tentu ini akan terlihat jelas Pasalnya di replay atau tayangan ulang itu juga terlihat jelas bahwa itu terkena tangan dari pemain Yordania Bahkan ada lagi keputusan-keputusan wasit yang sangat kontroversial di laga ini Tentu sebagai AFC ataupun pihak penyelenggara Kualifikasi Piala Asia bisa menyelidiki hal ini Agar wasit tersebut bisa Mendapatkan pelajaran dan bisa dievaluasi tentunya Dengan hasil ini Indonesia masih berada di posisi runner-up grup A di kualifikasi Piala Asia ini Tentu jika pertandingan diulang maka semua masyarakat Indonesia akan senang Namun ini lagi kembali lagi ke AFC Sebagai induk sepak bola Asia yang mengelenggarakan sebuah event ini Lantas bagaimana menurut kalian apakah timnas Indonesia bisa tembus di Piala Asia tahun depan Silahkan kalian tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!